Ini terpidana kasus penurunan aktivis HAM Munir Polikarpus Budi Hari Perjanto. Hari ini bebas murni, mantan pilot Gerda Indonesia itu bebas murni setelah mengakhiri masa bimbingan pembebasan bersyarat. Polikarpus menjalani masa bimbingan pembebasan bersyarat terhitung per akhir November 2014 dan berakhir pada 29 Agustus 2018 hari ini. Polikarpus difonis hakim 14 tahun penjara lantaran terbukti bersalah atas meninggalnya Munir pada 7 September 2004. Selama masa penahanan 14 tahun Polikarpus mendapatkan remisi kurang lebih 4 tahun. Dan terkait dengan kasus ini, Polikarpus ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Munir. Aktivis HAM itu meninggal dunia di atas pesawat dalam perjalanan Singapura-Amsterdam pada 7 September 2004. Dan hasil otopsi menyimpulkan bahwa Munir diracun menggunakan arsenik. Dan walaupun sebenarnya masih ada juga pendapat bahwa kasus ini juga belum menemukan apa ya, belum terang-benerang seperti itu. Belum menemukan kejelasan mulai dari motifnya, kemudian siapa. Sebetulnya dalangnya gitu ya. Dalangnya, nah itu dia. Tetapi sebenarnya mungkin terlepas dari kasusnya. Tadi saya sempat melihat, kita lihat bahwa ini, tidak banyak berubah ya. Wajah dari Polikarpus sama seperti 14 tahun lalu ketika mungkin kasus ini pertama kali muncul dan terlihat, ini masih gaya khas pilot. Iya, walaupun memang sudah tidak bertugas lagi. Iya, benar. Baik, oke. Terima kasih telah menonton!